Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Dan sejatinya yang membuat akhlak mulia itu akidah yang benar. Da'wah Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun di Mekah itu, itu gak ada perintah sholat. Yang ada itu adalah menanamkan akidah. Menanamkan iman kepada Allah dan hari akhir terus itu yang ditanamkan. Kenapa? Kalau ini tertanam di hati mereka, akhlak mereka otomatis baik. Kalau kita katakan di negeri-negeri barat kita melihat orang-orang yang disiplin ya. Kadang-kadang disiplin mereka itu karena terpaksa. Karena aturan. Sehingga malam minggu mamanya dia itu, dia minum, dia berzina, dia apa itu. Gak ada masalah, artinya pokoknya hari kerja dia harus disiplin gitu. Jadi, bukan Islam itu. Karena Islam mengamalkan itu dari hati, bukan karena takut dengan aturan. Makanya ketika Islam, bicara Islam, dia akan berbuat baik seperti puasanya. Kita di dalam kamar, kita gak akan makan. Karena kita Muslim. Tapi kalau mereka mungkin, ya tadi karena mereka melakukannya karena aturan. Ketika aturannya hilang, dan di negeri Islam masalahnya itu akidah umat Islam ini lemah sekarang. Banyak orang Islam yang tidak belajar Islam. Bahkan rata-rata Islamnya keturunan. Ya kayak gita lah. Islam keturunan. Tadi yang saya sampaikan, teman dari Itali masuk Islam 2 tahun, hafal Quran 20 juz. Karena dia masuk Islamnya benar ingin tahu Islam. Dia tahu bagaimana kehidupan dia masa jahiliah dalam kekufuran. Teman-teman dari Albania yang dia cerita, ya Allah, jangan ditanyalah kita bagaimana masa lalu kita. Artinya kalau urusan kerjaan, iya dia disiplin. Tapi kalau urusan dosa, apa, jangan ditanya. Apa aja dia langgar. Ketika dia masuk Islam, dia jadi cinta sama Islam ini. Dia jadi tahu indahnya Islam itu. Maka di sini tugas kita bagaimana mengajak umat Islam untuk belajar Islam. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih telah menonton!